Hai kita masuk ke round ketiga kita di purgatory Garci Rose Crossroad mbr marbles dengan onyx pastinya bakalan perang-perang dar derdor nih gua rasa nih soalnya ada poin juga ini bakal dar derdor nih kayaknya keculik nih kalau feeling gua tuh satu orang MBR tuh si Winnen siapa kayaknya waduh yang turun di bagian kiri pulau di purga IOG tetap masih biasa di Brazil karena MBR emang disitu drop John dia ses bakal perang juga di 4g Oh enggak kayaknya sesuai ke blujon lah onyxnya kenok atuh sama-sama kenok tapi satu player dari masing-masing tim sudah terendronik lambar fire Brigade kita lihat terjadi kali sentar-sentral GPX menang banyak tuh GPX dari mereka dua-dua sementara dari onyx olipusnya 31 otomatis unggulan manpower di arah top-topic olipus itu juga notif Bang let mantap-mantap dengan satu penggunaan time planner yang cukup on time padahal ini cukup jilai pergerakannya pada emot dong emot dong ternyata mampu berhasil menjatuhkan seorang besok faldo dan kawan-kawan MBR kok tumben nggak ada emot-emot ya apa-apa nih MBR kuat warli kuat ya emang kuat sih waduh waduh duduk 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 ada apa apa karena tahu ini masih ada sisa satu takutnya di level spot terdekat bakal disamperin nama temen-temen dari MBR Epsilon kuat sih MBR kan ya memang perang-perang erli dia joslah MBR Epsilon dan untungnya juga follow-up dari temen-temen yang agak sakit berpisah dengan dua player MBR tadi berhasil dapat di takedown ke arah timon dikulipus duanya langsung ke knock aja nih sama galaksi yuk udah terlanjur jauh banget sementara kita melihat teranjam juga rupanya disini salah satu orang kibir siang langsung masuk dengan MP40-nya yang melepaskan tembakan Skyler kesempat konek sepertinya dan tumbang sudah satu orang Jojo sebagai kibir siang hari ini kayaknya kurang ini nih kalau kita lihat-lihat nih kok rada-rada beda MBR jangko barbar Bang iya sih dia emang kayaknya spesialis menabrak di awal di dalam posisi yang geraknya sedikit terbatas dari Galaxy juga tadi meleparkan adanya satu Skyler di follow-up dengan cukup cepat juga oleh seorang kibir semaju dengan MP40-nya akhirnya Jojo berhasil terpake down tapi gak kalah seru kita lihat pergerakan dari seorang Rey yang ternyata dapat membaca pergerakan seorang kibir sehingga bisa menukar kematian dari seorang Jojo walaupun sebenarnya enggak terlalu untung untuk SES Alpha-ing kenapa kita lihat dua tukar satu ya kan SES-nya kehilangan dua sementara dari Galaxy-nya cuma kehilangan satu orang tapi enggak masalah karena ternyata dua player yang tersedia daripada SES Alpha-ingnya itu gede dan juga Rey mampu untuk membuat decision making yang baru di mana ya udah kita jangan terlalu off-site juga kita nggak boleh greedy move akhirnya kita cari peluang yang lain coba untuk hidupin dua temennya yang lain walaupun PR barunya ya mereka harus riset lagi lo tingannya dan hal seperti ini justru malah nguntungin tim-tim yang ada di arah atas juga gitu loh enggak bakal terlalu ber-impact ke arah Galaxy-nya banget membawa karma Bang ada apa dengan Oni mungkin galaknya dia tahu tumben guys Oni kok tumben ya biasanya impactful kedepannya lumayan agak setrong dia kalau misalkan yang ada di atas Galaxy-nya yang paling deket enggak ditumbangin juga Oke enggak bakal jadi masalah juga tapi itu yang harus diperhatikan oleh SES Alpha-ing siapapun yang bakal mereka hadapi di awal-awal ini mereka harus lebih siap lagi kalau misalkan mereka masih ingin mempertahankan bahwa MBR diserangkan poin dong poin di satu match day dan ternyata soalnya tadi poin di Marble juga cuman Marble yang gudang atas guys yang deket lope-lope eh deket lope-lope deket pembelian Oh nice yang baru saja berulang tahun di minggu ini hari kemarin berhasil mendapatkan takedownnya dan bahkan menjadi poinnya lumisi pertama untuk poin ordinary Oke happy birthday false ya semoga disini kalau pun tusun mantap Aris tetap semangat dukung tim-tim ini tim pilihan kalian masing-masing semangat ya tenang ini pertempuran belum berakhir masih panjang kalau hari ini lagi apa sih mungkin di hari besoknya on fire karena emang yang susah itu harus konsisten yang lain yang susah itu konsisten ketika berperang lalu misalkan main sehari nih ya 8 mes enggak pernah boyah tapi asek tiga asek dua asek tiga asek dua itu udah pasti poin placement standing akhir udah pasti mimpin ke satu walaupun gak ada boyah yang yang penting tuh konsisten lah itu ngapain itu baru turun kah yang cukup cepat mereka juga tetap harus ngeri set Oh dia nggak ngeliat dong dengan tukaran poin nasi mereka riset lagi juga ini bakal mempengaruhi terhadap pattern rotasi yang paling susah tuh konsisten dalam pertandingan itu kalau konsisten tuh dan ini yang enak tenang menghambat tim-tim tidak bisa bermain sembulus dari ses alfai kita pindahkan karena dari dari nego belum ngeliat nih terakhir drannik IOG dimana nih kemarin bagus ini malam apa sih malam minggu ya di pos baru mau masuk nih pos pakai mode normal wah ini Jonanya sih golop kalau nggak berhasil nih nggak bisa buat diras langsung atau nggak bisa jadi poin kill untuk deranik sendiri but at least lu udah ngasih pressure untuk temen-temen daripada tim e-sports yang ada di arah high ground yang sudah coba untuk memberikan tekanan balik kepada diri kepada temen-temen daripada tim drannik tapi kita lihat kali ini mumpul lagi karena IOV dan tim kings yang udah mula menyadari posisi iya isap apor lah daripada udut nggak enak ya kalau papor enak ini mereka berajil atau nggak golf nih lihat nih golf ternyata kenapa seperti itu kalau boleh saya tahu gitu ya jauh dari pos jauh dari ses jauh dari pos jauh dari ses tapi kalau kita jalan rotasinya jarsi ses dan juga Ivo tadi sebelumnya harusnya sih mereka bisa lumayan aman ini yang gak aman tuh dari tadi ya wari dan kawan-kawan apakah Ivo senabrak ses kayaknya sih bakalan ketemu tuh di field kayaknya tergantung nih tergantung kalau mereka rotasi yang pakai mobil kesini yang gak ketemu GPX udah di sentral aman nih GPX aman-amannya sih tinggal defense-defense aja malam bang malam ini pecah nih prajir nih sentral nih Garci 35 di pos define 32 ses 28 poin 22 Onyco Olympus 19 Kings 19 juga GPX 18 Rebellion 15 Galaxio 7 Waru Dranik 6 IOG 5 Sama ada apa nih Sama MBR guys 12 guys 4 Tadi ya tusunnya dia ya Yang mana kalau kita ingat di game 1 tadi mereka ditatangin sama RBL Sisa 1 orang terus 1 orang terakhirnya Masih masuk di 3 besar Di antara pertempurannya GRC sama Kings Atau siapa tadi di game pertama di bermuda di clock tower Itu poin masih ada 1 orang Dan ternyata dia harus finish di posisi ketiga dan membawa secara total poin Yang dimiliki oleh voin ordinary finish di posisi keempat dalam 2 round saja That's good enough ya buat mereka Ya benar benar Karena bisa sampai ke late game dan cuma seorang diri itu salah satu pencapaian yang tidak mudah untuk semua orang dapetin Nah tapi kita lihat kali ini daripada GRC Lagi dan lagi gue masih merasa GRC cukup aman untuk sejauh ini Tapi seperti yang kita tahu GRC memang belakangan ini masuk ke arah late game dengan permainan yang agak sedikit pasif Karena jarang terlihat bertempur tapi tiba-tiba nyampe di arah late game Tapi itu gak masalah sebenarnya itu salah satu strategi dari tim GRC yang menurut gue cukup konsisten dan juga cukup efektif untuk mereka dalam segi gameplay Nah kita pilih lagi kali ini ke arah POV dari pada tim Voin Ordinary Dimana Voin Ordinary sejauh ini masih lengkap dengan konsernya tapi ada ahnap dari sedikit celah Waduh 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 Adriel ada apa dengan Adriel Waduh 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 Satu orang tumpang dari Poin di sana. Masuk dalam chrono. Fault masih bisa mendapatkan dua tak down yang Fault. Melakukan edik tapi dia pun harus terkenak down. Satu plan lahir. Makan Alif. Dan ternyata tembakan dari Evo's Divine. Membantu tumpangnya RBL, Tabur dan Poin. Hanya tersisa seorang diri. Aduh tapi gak sampai di sana. Ini dari Alif kayaknya. Harus menghadapi kesulitan baru di Evo's Divine. Yang tadi ketika Poin dan RBL terlibat. Wah ketahuan. Looting dulu sih pasti mereka sih. Jembatan buat sampai ke daerah Poin dan juga RBL. Tapi lagi dan lagi kalau kita lihat RBL. Ditinggal gak tuh? Mendingan. Looting ayolah. Sentralnya rame. Rame amat di sentralnya. Tapi gak ada. GPXnya udah hilang satu. Ini ada SES Alfaing. Gimana ceritanya loh? SES ini dia turun di skill out tiba-tiba ada di sentral. Tiba-tiba ada di sentral. Muternya segala itu. Ini pembing kontrol dari SES Alfaing kayak gimana. SES udah nyampe sini aja gak tuh? Kalau menurut gue SES ini bener-bener objektif banget. Nah kan objektif banget dia baru key satu guys. Ke late game objektifnya. Kurang late game. Mampu menembakkan seorang Lim di arah genteng sementara. Kita lihat dari SES Alfaing memanfaatkan off angle yang ada. Dimana kita dari Jojo sudah mulai melakukan satu tembakan. Demi tembakan lagi nyabikan. Meskipun berada di era yang cukup terbuka. Memanfaatkan sebuah patahan di bagian sentral. Galaxia udah kilo berapa tuh dia udah. Merah-merah aja tuh avatarnya tuh. Wah udah kilo 8 rupanya dia nih. Anjir Jonanya kenapa begini sering banget ya. Zona begini ya. Kebiasaan tuh Jonanya tuh. Tipis-tipis tuh ya. Coba sentral aja sih. Rame nih kalau sentral. Sama kalinya di week ini. Mereka harus finish di posisi ke-10. Setelah di hari kemarin. Mereka selalu ada di lima besar. Bersama poin ordinary. Pulang juga di posisi ke-9. Tetapi kita melihat. Kacau sih. Granatnya. Granatnya. Untuk melakukan ending. Tapi abang sih harus terjatuh. Harap lontar disana. Masih belum konek. Lontar. Lontar buh. Tapi bahaya sih. Kena sandwich sih. Dranix naik tuh. Gue bener-bener merinding. Lihat tadi ada banyaknya glue wall di Watchtower itu. Dengan celah sekecil itu. Bion bisa konekin granatnya ke arah satu player daripada tim Kicks yang ada di Watchtower. Itu gila ya. Akurasi dari Bion sih. Di luar nalar ya. Aneh banget. Tapi ada Dranix juga kali ini yang udah mulai menghantui teman-teman depan di Infosmen. Di sisi lain Justin. Lanjut kena dong. Wow. Dengan celontarnya berhasil mengamarkan beberapa player. Tapi kita lihat kali ini Galaxy Apoor harus mirip posisi ke tujuh sementara. Jadi Dragon Phoenix. Wah ini berat sih. Berat sih. Pergerakan seorang Mr. Zero Five yang ada di area Watchtower. Sementara di sisi lain. Ada satu distraksi ke arah Dragon Phoenix. Ada tim Onyx Olympus. Ternyata sudah mulai terlihat beberapa glue wall yang mereka pop out. Satu granat bakal dilempar ke arah depan. Seth Alpha yang dalam bahaya kali ini. Namun Justin ternyata di dalam bahaya tanah. Justin. Tapi ternyata Granatnya masih mampu menemukan dua player dan satu granat. Satu orang ngenokin dua itu Justin. Yang perlaksian menemukan di sisi Tyler. Yang akan menyari saja. Memulakan player dari sisi Alpha Inc. Di mana Justin bergerak ke arah sisi kanan. Mirroring pergerakan daripada Seth Alpha Inc. Zona sudah mulai menghantui di arah belakang. Apa yang akan kamu perbuat. Tabrak sih. Tabrak sih. Tinggal satu sih. Tiga player dari sisi Alpha Inc. Di sisi lain. MBR Epsilon pun harus finish posisi ke enam. Ya, ya, piap, ya. Dan Evoce Define pun harus tumbang di posisi kelima bakar. Wah, Evoce Define pun harus tumbang di posisi kelima. Ternyata untuk menembakkan Mr. 05 sederiasanya. Terani di arah luar bersama-sama. Nih, kalau begini. Gua. Onykes, 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 Onykes. Onykes sih. Anjir, ke-14. Kelas. Ngamuk Onyek. Pandak kuning. Terlihat lawannya sedang berlindung dari kejamnya kecaman dunia. Masih bisa hidup sampai menuju ke tiga pesawat belas. Autoboyah ini, autoboyah Onyek. Ya kali gak boyah, Jonah begini gak boyah. Gua salto, wes. Setelah 10 kali. Anggir, Onyek ngamuk cuy. Landak kuning ngamuk. Dan ini di atas kertas akan menjadi boyah untuk Onyek Olimpun. Karena sejak sudah sangat terjepit. Enak banget lah begitu ya. Di kelabu Indonesia dan ini dia. Gimana bang jagoan gua? Mantap, mantap, Haris. Waktu si Onyekin berapa? 19 ya tadi ya. Eh berapa guys? Gila guys. Anggir, onyekin berapa. Terima kasih.